Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan mengajakkan kalian Atau memberikan kalian tutorial Bagaimana sih membuat aplikasi android Dari yang paling dasar Menggunakan Kodular Sebuah aplikasi yang Memungkinkan kita untuk membuat aplikasi android Dengan hanya menyusun blok-blok Programan yang mudah Tanpa menulis program sama sekali Ikuti video ini Dan kita akan bersenang-senang Jangan lama-lama langsung aja Oke teman-teman kita akan lanjut Bermain Aplikasi android Jadi saya anggap saja ini main-main Supaya kalian tidak terbebani Sebenarnya ini memang mudah ya Tidak susah sama sekali Karena kita hampir tidak Menuliskan coding sama sekali Jadi kodular ini sejenis Website yang memiliki Yang bisa atau memungkinkan kita untuk Membuat aplikasi android di dalamnya Jadi dia seperti aplikasi yang Atau program yang berfungsi untuk Membuat aplikasi android Dengan cara menyusun blok-blok Programan yang sudah ada Kita hanya tinggal menyusun-nyusunnya saja Nah Kodular ini sebenarnya salah satu Tipe Aplikasi android yang Atau Program pembuat aplikasi android Yang sejenis dengan Kawan-kawannya yang Lumayan banyak Kalau tidak salah namanya App Builder Ada Tongkebal Ada App Inventor Dan lain-lain Saya pilih kodular ini Karena kodular ini Termasuk Yang paling Lengkap ya Yang paling lengkap fiturnya Dan Termasuk yang paling sering update Fitur Fitur Dia lumayan banyak Fiturnya Dibanding dengan Yang lain Dan Dia berani tampil Beda saja Oke sekarang kita Coba Mulai Cari kodular Di Di browser kalian Dan akan Keluar hasil Dan kita Masuk Di sini Akan tampil seperti ini Oke setelah itu Kita klik Create app Agar Kita masuk ke menu Pembuatan aplikasi Nah Dia akan buka Tab baru Untuk Membuka Halaman Untuk Pembuatan aplikasi baru Oh iya Kodular ini Juga Punya Fitur Yang mana Aplikasi kita Nantinya akan Bisa Di CCP Iklan Google Dari Google Admob Karena Google Admob ini Adalah Google AdSense Dari Kodular Dari Game Atau dari Aplikasi Jadi Namanya Google Admob Oke sekarang Kita create App Dan kita Beri nama App kita Aplikasi Kita Sesuai Dengan Yang kita Inginkan Nah Nantinya Aplikasi Kita Ini Akan Memiliki Atau Bisa Kita CCP Iklan Admob Yaitu Yang juga Dari Google Mirip AdSense Nah Nah Sekarang Nah Sekarang Kita Pilih Dulu Ininya Tingkat Androidnya Saya Pilih Yang Paling Rendah Saja Agar Bisa Di Instal Di Semua Aplikasi Android Atau Semua Di Di Semua Versi Android Nah Sekarang Kita Pilih Saja Yang Paling Rendah Jadi Tujuannya Agar Kita Lebih Support Kesemua HP Untuk Warnanya Baikan Saja Kita Lanjutkan Ke Tahap Berikutnya Oke Sekarang Sedang Di Proses Untuk Membuka Halaman Aplikasi Baru Nah Sekarang Sudah Ada Tampilannya Seperti Ini Sangat Simple Jadi Disini Ada Yang Harus Kita Ketahui Dulu Ada Tiga Buah Halaman Atau Tiga Buah Menu Di Atas Sudut Kanan Atas Yaitu Asset Designer Dan Block Asset Ini Adalah Dia Untuk Menyimpan Atau Tempat Upload Semua File Atau Gambar Yang Ingin Kita Masukkan Ke Aplikasi Kita Misalnya Aplikasi Kita Ingin Tombolnya Sesuai Dengan Gambar Yang Kita Punya Atau Latarnya Ingin Foto Kita Kita Upload Disini Semua Nanti Kita Tinggal Setting Misalnya Background Kita Tinggal Pilih Di Asset Sini Mau Gambar Yang Mana Nah Yang Ingin Kita Bahas Disini Dulu Adalah Hanya Dua Menu Ini Yaitu Block Dan Designer Designer Itu Dia Adalah Untuk Tampilan Jadi Semua Tombol Halaman Text Dan Lain Lain Itu Muncul Di Designer Tampilan Sedangkan Block Block Ini Adalah Tempat Kita Untuk Menyusun Block Block Promogram Jadi Disini Block Ini Lebih Bagaimana Dia Memfungsikan Item Item Yang Ada Di Designer Sedang Di Designer Hanya Tampilannya Saja Hanya Cover Saja Tapi Untuk Fungsi Fungsinya Misalnya Di Designer Ada Tombol Namun Fungsi Tombol Tersebut Kita Atur Di Block Sini Nah Disinilah Kita Akan Nantinya Membuat Menyusun Program Kita Kembali Ke Designer Sekarang Kita Mulai Kita Ambil Menu Kita Drag Drag Itu Klik Tahan Terus Tarik Kita Taruh Disini Terus Kita Rubah Text Kita Ubah Text Menjadi Misalnya Ini Tambahkan Jadi Kita Fungsikan Tombol Ini Sebagai Tombol Yang Menambahkan Dua Buah Angka 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 Dan Menuliskan Hasilnya Di Sebuah Kolom Yaitu Kolom Hasil Nah Sekarang Kita Buat Dulu Sekarang Kita Buat Dulu Ininya Kita Buat Dulu Kolom Satu Dan Kolom Duanya Tempat Kita Memasukkan Menginput Angka Pertama Dan Angka Kedua Nantinya Tombol Ini Berfungsi Untuk Menjumlahkan Angka Pertama Dan Angka Yang Kedua Tentu Kita Buat Dulu Tempat Menggunakan Text Box Kita Buat Lagi Text Box Satu Untuk Angka Kedua Kita Rubah Dulu Namanya Kita Rubah Dulu Nama Text Box Menjadi Angka Satu Terus Kita Ubah Lagi Text Box Kita Rubah Lagi Namanya Menjadi Angka Dua Jadi Angka Dua Oke Sekarang Kita Ambil Text Box Lagi Satu Untuk Hasil Kita Bisa Letakkan Di bawah Sini Atau Misalnya Kita Sisip Disini Sebenarnya Lebih Bagus Kita Taruh Di Bawah Sini Saja Supaya Dia Berpisah Dan Kita Beri Nama Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Yaitu Hasil Nah Sekarang Kita Tinggal Main Di Block Saja Jadi Nantinya Akan Menambahkan Ketika Tombol Ditekan Dia Akan Menambahkan Kolom Satu Dan Kolom Dua Nah Sebenarnya Yang Untuk Tombol Tambahkan Ini Bisa Kita Ubah Namanya Karena Yang Tadi Itu Hanya Text Tampilan Yang Kita Ubah Yang Bernama Tambahkan Sekarang Kita Bisa Ubah Namanya Karena Nama Tombol Ini Yang Button Satu Ini Inilah Yang Dibaca Oleh Blog Program Nantinya Jadi Kita Deteksinya Nanti Atau Mengidentifikasinya Kita Rubah Jadi Nama Tambah Nah Sekarang Sudah Berubah Jadi Di Program Nanti Kita Bisa Panggil Tombol Dengan Nama Tambah Ini Jadi Yang Tulisan Tambahkan Tadi Itu Sebenarnya Hanya Untuk Tampilan Saja Tidak Berpengaruh Di Program Nantinya Nah Sekarang Kita Masuk Ke Menu Blok Terus Kita Ambil Ini Kita Tarik Ini Button Apa Tambah Tambah Klik When Tambah Klik Atau Di Indonesia Kan Jika Tombol Tambah Diklik Nah Kita Sudah Dapat Blok Ini Terus Kita Akan Ambil Tombol Matte Tombol Penambahan Karena Kita Akan Menambahkan Blok Apa Kolom Satu Dan Kolom Dua Kita Ambil Lagi Yang Namanya Apa Namanya Kolom Tadi Kolom Satu Dan Kolom Dua Kita Ambil Kolom Satu Dan Kolom Dua Untuk Kita Masukkan Ke Menu Tambah Ini Jadi Kita Cari Angka Satu Teks Ditambahkan Dengan Angka Dua Teks Kita Cari Angka Dua Teks Angka Kedua Teks Jadi Teks Yang Ada Di Angka Satu Dan Angka Dua Akan Ditambahkan Dan Hasilnya Akan Dieksekusi Saat Tombol Klik Ditekan Dan Hasilnya Akan Diletakkan Di Kolom Hasil Jadi Kolom Hasil Akan Kita Taruh Disitu Jadi Blok Program Ini Akan Mengeksekusi Apabila Tombol Tambah Ditekan Maka Ubah Ubah Tulisan Panda Kolom Hasil Yaitu Tulisan Tulisan Kolom Apa Angka Satu Hasil Dari Angka Satu Ditambah Dengan Angka Dua Kurang Lebih Seperti Itu Programnya Ini Sangat Sederhana Mudah Kalian Mengerti Kalau Kalian Kurang Faham Kalian Bisa Tanyakan Di Kolom Komentar Jadi Kurang Lebih Programnya Seperti Itu Apabila Tombol Tambah Ditekan Diklik Maka Ubah Ubah Atau Ganti Teks Yang Ada Di Kolom Hasil Menjadi Penjumlahan Dari Kolom Dari Angka Satu Dan Kolom Dari Angka Dua Karena Tadi Angka Satu Dan Angka Dua Kita Taruh Di Kolom Kita Buat Kolom Sekarang Kita Akan Coba Aplikasinya Kita Langsung Install Di Langsung Kita Bisa Ujinya Cari Beberapa Pilih Beberapa Cara Namun Kita Pake Cara Ini Saja Dulu Untuk Cara Lainnya Kita Mungkin Ada Di Pertemuan Berikutnya Nah Sekarang Kita Sudah Dapatkan Barcode Sekarang Kita Scan Dulu Oke Teman Teman Sekarang Sudah Muncul Barcode Kita Buka Scanner Barcode Kalian Bebas Pake Apa Saja Saya Pake Light QR Scanner Karena Lebih Mudah Dan Ini Buatan Saya Sendiri Kalian Bisa Cari Di Playstore Oke Sekarang Sudah Terbuka Dan Terscan Sekarang Kita Sudah Dapat Link Kita Go To Link Dia Akan Buka Browser Dan Akan Mendownload Nah Sudah Ada Unduh Testing Tombol APK Kita Unduh Oke Sudah Terdownload Dan Dia Akan Minta Install Install Saja Apabila Dia Minta Izin Izinkan Saja Dan Kita Coba Pasang Kita Buka Nah Sekarang Kita Sudah Punya Sebuah Aplikasi Sederhana Kita Tinggal Klik Tekan Misalnya Angka 5 Disini Disini Misalnya 78 Sekarang Coba Kita Klik Tombol Tambahkan Maka Kita Sudah Punya Hasil Dari Penjumlahan Angka 5 Ditambah Angka 78 Berjumlah 83 Nah Itu Dia Videonya Sobat Mudah Mudah Mudahan Kita Bisa Belajar Mengambil Pelajaran Dari Video Ini Sehingga Untuk Untuk Video Berikutnya Kita Sudah Bisa Belajar Dengan Pembuatan Aplikasi Yang Lebih Kompleks Lagi Atau Lebih Banyak Fungsinya Lagi Jadi Ikuti Video Ini Terus Seri Pembuatan Aplikasi Android Dan Kita Akan Belajar Sama-sama Untuk Membuat Aplikasi Android Yang Lebih Kompleks Lagi Bersama Saya Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh